Pemirsa aksi Yana Supriyatna yang mengaku hilang di Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang hingga ditemukan di Cirebon menjadi sorotan publik. Tidak hanya dikomentari netizen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga turut menanggapi aksi prank pria tersebut. Yana Supriyatna pria usia 40 tahun yang dikabarkan hilang di Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang Jawa Barat ditemukan di wilayah Dawan, Cirebon. Hingga kini polisi masih mendalami alasan Yana yang mengaku menghilang hingga membuat seluruh jajaran personil gabungan bahkan warga turun tangan melakukan pencarian. Masih sehat walafiat. Sekarang kita lagi masih melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan masih diperiksa, kita bawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Tepuklah sekitar pukul berapa? Sore tadi ya, mungkin sekitar jam 16-an. Tidak hanya menjadi trending topik di Twitter, aksi Yana Supriyatna juga ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lewat akun Instagram pribadinya, Kang Emil menilai aksi prank Yana memberikan hikmah yang bisa dipetik. Di antaranya agar masyarakat lebih berpikir rasional menanggapi suatu informasi dan nilai lainnya agar tidak menyusahkan orang lain. Yana Supriyatna, warga desa Sukajaya, sebelumnya dikabarkan hilang misterius saat melintas di cadas pangeran Sumedang. Di titik yang menghilang, keluarga hanya menemukan sepeda motor miliknya yang terkunci. Peristiwa menghilangnya Yana semakin menarik perhatian publik karena ia sempat mengirimkan pesan suara pada sang istri melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dari Semedang, Jawa Barat, Beben Hardiansyah, INews, melaporkan.